Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera adik-adik semuanya ya. Hari ini kita melanjutkan kuliah kelima tentang komplikasi, komplikasi pospartus. Jadi, apa saja yang terjadi setelah melahirkan ya. Kalau tidak normal atau terjadi hal-hal yang selama masa kepenting atau mendekati kelahiran, itu menyebabkan adanya komplikasi pasca melahirkan. Ini bagian ini dibagian menjadi dua ya. Dua tetap muka yaitu kuliah yang kelima dan ke enam. Di kuliah yang kelima kita akan membahas tentang torsio uteri. Berarti ada torsio, ada perputaran dari rahim. Kemudian kita lanjutkan akan membahas tentang retensio secundinarum. Ini kan fase ketiga dari etokia ya. Pengeluaran apa? Placenta. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang ruptur uteri. Itu rahim yang robek ya. Kenapa bisa robek ya? Nanti kita lihat satu-satu. Nah, kemudian minggu depan kita akan menjadikan tentang inersia uteri. Inersia atau nama lainnya adalah atoni. Bukan atoni. Tidak ada toni. Tonus tidak ada tonus. Tidak bisa berkontraksi. Tidak bisa merecen. Kemudian prolapsus uteri. Ada prolapsus. Gimana rahim itu keluar ya. Keluar bersamaan atau setelah dengan proses melahirkan. Ini komplikasi. Nah, mungkin nanti akan update beberapa prolapsus ini. Tidak hanya uteri. Tapi beberapa bagian dari traktus reproduksi betina. Oke. Kita dibahasan yang pertama dulu. Di pertemuan kelima ini. Yang pertama adalah tentang torsio uteri ya. Apa ini torsio? Torsio kan torsion ya. Berputar ya. Jadi melintir ya. Melintir. Karena ini saluran atau macam pipa begitu ya. Rahim itu. Jika terjadi pelintir atau memutar ya. Torsi begitu pada sumbu memanjangnya. Seperti adik-adik kalau sekarang sudah pakai mesin cuci ya. Kalau dulu atau yang belum punya mesin cuci ya. Sedang mencuci begitu kan. Kemudian memeras baju. Nah, memeras. Itu kan memelintir atau mentorsion bajunya atau kain begitu. Nah, seperti itulah. Jadi. Nah, ini sering ditemukan pada sapi perah yang dikandangkan terus-menerus ya. Sepanjang hidupnya dia. Sejak dia dibeli oleh peternak begitu ya. Mendikat. Kemudian dia makan, tidur, minum. Cuma di situasi. Nah, ini sering mengalami torsio ini. Oke, baik. Jadi secara anatomi kita lanjutkan ya. Tadi kita bicara definisi. Kemudian kejadiannya ya. Sering di sapi perah yang khususnya dikandangkan terus-menerus. Dan jarang sekali terjadi pada sapi potong. Ataupun kerbau. Nah, karena secara anatomi ini ya. Organ reproduksi itu ada pengantungnya ya. Ada broad ligament itu dari belakang sampai depan. Terus bagi ada beberapa ligament ya. Khusus untuk di sini ya. Yang di apa? Di vagina ya. Sampai ke depan. Ini ligamentum lata. Nah, ini kalau ligamentnya tidak kuat. Ini biasanya terjadi tidak mampu menyokong dengan baik ya. Atau lemah. Karena tadi terlalu kelamaan di kandang gitu ya. Nah, ini bisa melintirnya. Ini bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Yang sebelah kiri kan searah jarum jam ya. Gerakan jam dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini kita bisa ketahui dari bentuk lipatannya ya. Bintangnya ini apa istilahnya ya. Starnya itu arah melintirnya seperti apa. Itu bisa kita lihat dari tampilan luarnya. Atau pada saat kita menguakkan dari vulva. Oke, berikutnya adalah. Nah, ini. 90 persen ini kejadiannya menjelang partus. Itu berarti fase persiapan atau etukia. Tahap satu. Ini menjadi salah satu penyebab adanya kesulitan melahirkan. Nah, ini jarang terjadi sebelum bulan ketujuh. Kebuntingan. Ya, iya. Kalau bulan ketujuh kan kalau masih kecil ya. Kalau bulan tujuh kan fetus sudah besar, sudah mulai naik lagi. Kan begini. Jadi, kalau satu bulan itu masih bulat kecil ya. Nah, dua bulan, tiga bulan, empat bulan mulai turun. Lima bulan makin turun. Biasanya kita kalau palpasi prektal lima bulan itu suka tidak terpegang ya. Karena fetus ada di bawah rungga abdomen. Kita hanya bisa memegang leher rahim. Apa namanya? Korpus ya. Itu yang menjelujur ke bawah. Nah, itu kalau kita emban. Kita angkat, kita tarik-tarik begitu. Kerasa ada beban gitu ya. Seperti kalau membawa kantong begitu ya. Kita pegang lehernya di kantong itu ada isinya. Jadi, kita seperti menarik-narik. Nah, itu bulan ke enam makin besar. Tujuh besar naik lagi kan. Karena bulan besar. Nah, ini. Ini karena masih imbang ya. Antara kanan dan kiri. Tapi kalau sudah lapan, sembilan. Ya, itu besar sekali. Nah, karena di sapi itu hanya sebelah. Ya, hanya satu biasanya ini ya. Dan sebelahnya kan kosong ya. Tidak ada fetusnya. Nah, ini pada saat sapi turun naik dari tiduran. Apa namanya? Berdiri. Begitu kan? Layak-layak. Gitu kan ada pergerakan. Nah, itu biasanya pada saat penting. Saat pergerakan itu suka terpelintir. Apalagi lantai kanannya licin. Wah, sudah. Waalaikumsalam. Gitu ya. Nah, ini penyebabnya apa? Yaitu membuat nutrus bunting yang tidak stabil. Tadi saya sampaikan bahwa gerakan. Tiduran, layak-layak gitu. Dan berdiri. Ini kan utrusnya kan mengandung bebas. Setelah saat gerak itu kan. Tidak langsung cukup. Juga ada tahapan kan. Bagaimana saya bergerak. Dari tidur ke berdiri. Atau dari berparing kemudian berdiri. Itu kan ada tahapan pergerakan. Nah, saat bergerak itu suka karena tidak imbang ya isi rahimnya. Kemudian terjatuh. Ini lantainya licin ya. Kemudian kekurangan cairan alantois. Nah, cairan alantois ini penting untuk keseimbang. Balancing antara kornua kiri dan kornua kanan. Bayangnya tidak ada cairan. Berarti hanya sebelah yang berisi. Nah, itu sangat riskan sekali. Sehingga cairan alantois ini harus ada. Selain untuk fetus berkembang ya. Kemudian tonus otot utrus menurun. Karena tadi kurang gerak. Tonus ya. Tension dari tonus gerakan otot ya. Ketahanan otot dalam rahim. Itu menurun. Sehingga mempertahankan kekakuan dari rahim. Tidak bisa. Maka terjadilah torsio. Nah, ini lebih sering terjadi pada hewan yang pluripara. Dibandingkan primipara. Tahu ya pluri. Pluripara berarti plural. Banyak. Sudah berkali-kali beranak. Kalau primipara berarti primer satu. Prime. Bukan optimus prime. Prime parah. Baru peranak yang pertama kali. Ini kenapa? Kalau sudah sering melahirkan. Itu kan sudah meregang, mengerut. Meregang, mengerut. Artinya tension dari ligamennya itu kan sudah menurun. Bandingkan dengan primi. Anak pertama biasanya ibu-ibu itu lebih strong. Termasuk juga ligamen-ligamen dan rototannya. Kemudian, anak kembar dapat menghambat torsio uteri. Kembar berarti seimbang ya. Korno kiri ada fetusnya. Korno kiri ada fetusnya. Sehingga ya imbang seperti timbangan begitu ya. Kedua sisi itu ada beban begitu ya. Kalau yang anak satu ini lebih sering. Kenapa? Karena satunya ada isinya. Satunya kosong. Nah, walaupun sudah terisi cairan alantois. Itu kan beban berat cairan tanpa fetus. Dengan fetus kan lebih berat dengan fetus. Nah, itu itulah salah satu penyebabnya. Cara kita mengetahuinya bagaimana ya. Biasanya sapi itu tidak tenang. Gelisah gitu kan. Menunjukkan kejala kok. Dia itu menengok ke arah perutnya. Atau menjilat-jilatin perut gitu ya. Melendang perut dan mengibaskan ekor. Dia kan, ini kan kejadiannya menjelang kelahiran. Jadi pada fase atau tahap fase satu dari kelahiran kan. Mempersiapkan untuk pintu keluar. Karena disitu dia. Karena sulit untuk membuka. Nah, karena ada yang melintir ya. Menghambat. Sehingga sapinya merasa sakit perut ya. Biasanya mendang-endang. Ekornya dipak pokok ya. Gimana ya. Kalau lagi-lagi sakit perut gitu. Kemudian respirasi dan pulsus meningkat. Ya, terjadi tagi kardi kan. Ya, karena itu tadi. Ada kejadian yang menghambat. Maka dia akan panik ya. Stress. Pulsus cepat tapi lemah. Nah, karena tadi ya. Pertama tagi kardi tapi lama-lama kan terjadi kelemahan. Kencang terus lama. Biasanya kita kejadiannya kan suka ke lapangan atau ke kandangan. Sudah kondisinya sudah pasti sudah lama. Bukan di awal-awal. Sudah kejadian. Maka pulsusnya. Tahu pulsus ya. Pulsus ya. Cepat tapi lemah. Sub, 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 sub. Bagaimana ya. Cepat itu berarti iramanya. Tekanannya itu pulsusnya. Kemudian depresi ya. Karena stress ya. Sudah persiapan. Tapi tidak buka-buka. Ada emang hambat dan sebagainya. Badannya lama-lama lemah. Karena membutuhkan energi yang banyak. Persiapan kelahiran. Butuh energi yang banyak. Tetapi kekalnya terjadi torsium melintir. Yang tidak bisa keluar ya. Kelelahan akhirnya. Kemudian suhu menjadi sub normal. Tadi. Kalau awalnya kan pasti demam. Karena ini sudah lama dipakai energinya. Habis energi. Semua energi panasnya habis. Lama-lama dia akan jadi sub normal. Dan biasanya kalau dipegang itu ya. Dingin ya. Dingin. Bayangkan saja kalau mau. Sudah menahan buang air begitu kelamaan. Begitu kan ya. Pasti tangan-tangan kaki itu rasanya kedinginnya itulah ya. Kemudian biasanya diare berbau. Ini salah satu juga kejalannya. Jadi. Tapi diarenya bukan sepanjang masa. Buntingnya. Pada masa-masa saat menjelang kelahiran. Persiapan ya. Fasa satu. Dari kelahiran. Pada saat itu. Terjadi diare. Dan bau. Karena bagian dari proses ya. Kemudian torsion berlanjut. Diikuti dengan gangren. Kalau torsionya itu terjadinya. Sudah lama. Bayangkan ya. Jaringan yang hidup. Kemudian torsion disitu berarti terjadi. Penyempitan. Dari pembuluh darah. Syaraf. Cairan ya. Cairan ekstraseluler ya. Terpres gitu kan. Nah sehingga sirkulasinya kan terhenti. Kalau kelamaan ya jadi gangren kan. Gangren karena jaringan mati. Supaya energi stop. Supaya pembuangan metabolnya stop. Kan jadi mati. Dan bisa juga. Karena kelamaan kan lama. Keasalnya apa. Jaringan yang terpintir itu. Mati. Menjadi lemah. Bisa sobek. Nah saat sobek. Jika terjadi manifestasi dari mikrob. Akan terjadi emphysema fetalis. Nah ini akan menyebabkan keracunan. Toksinya. Jadi mati. Ini ada jenis torsionnya. Kalau torsionnya 270 sampai 360. Berarti dari posisi A melintir ke A lagi. Berarti total melintir ya. Ini komisur dorsalis vulva tertarik ke depan dan ke samping. Kira atau ke kanan. Sesuai dengan arah torsion. Jadi komisura vulva itu harusnya kan sejajar ya. Sejajar gitu. Kalau sudah tertarik dia akan menceng. Asimetris. Apa ya. Menceng. Seperti ada yang menarik gitu ya. Menjadi tidak simetri. Ada yang bisa tergantung arahnya. Atau bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi kita tarik gitu. Arah dalam. Jadi kita tarik gitu. Jadi menceng. Menceng bahasa Indonesia apa ya. Tidak lurus. Anamnesanya bagaimana. Biasanya saya menunjukkan tanda partus sekitar ya setengah hari ya. 8-18 jam. Tetapi. Merejan yang khas. Perejan yang khas tidak nampak. Ya tadi itu ya. Tanda-tanda partus awalnya merejan-rejan kan. Tapi kelamaan lemah ya. Tadi kan. Padannya menjadi lemah. Subnormal. Extremitas dingin. KKPAan kan. Sehingga tanda perjannya akhirnya akan menurun. Tidak nampak ya. Diagnosinya bagaimana kita. Pendekatannya kita sebagai fat nanti apa. Begitu ya. Datanglah ke kandang. Cek. Lihat tampilan luarnya. Ya. Tampilan luarnya. Dilihat komisura dari vulva. Ya. Apakah dia simetris. Kalau tidak. Asimetrisnya ini. Sudah ke arah torsion. Kemudian apa yang kita lakukan. Palpasi pervaginal. Ya. Palpasi pervaginal. Ini sudah menjelang kelahiran ya. Kalau itu. Kita sudah bisa meraba. Fetusnya. Tapi pada saat retorsio. Kita masuk ke vagina. Biasanya mentok. Ya. Khususnya pada daerah yang. Terpintir. Ya. Terpintir. Misalnya apa yang ada pipa. Begitu melintir di sebelah sini. Kita masuk ini bisa. Misalkan di depan servik. Ada yang melintir. Nah. Kita tidak bisa masuk. Ya. Ada yang menahan. Nah. Di daerah pelintirannya itu. Itu secara pervaginal. Kita bisa make sure lagi. Tangannya hati ini kita masukkan ke. Rectal. Pada saat rektal. Kita palpasi bagian vagina. Ke depan ya. Servik. Bagian yang melintir. Itu terjadi pengecilan. Pengecilan dan kencang. Keras. Bukan biasanya apa. Bayangkan saja. Misalkan begini ya. Pipa begitu ya. Bukan kerasa nih. Kalau kita masuk palpasi. Pas bagian yang melintir itu bisa mengecil. Ngecil, kencang dan keras. Seperti ada di kalau punya karet gitu ya. Di pelintir kan pasti keras gitu ya. Nah. Gajah ketegangan. Pada arteri uterina media dan ligamitum latar. Ini menentukan keparahan. Kalau arteri uterina media. Kencang begitu. Artinya ada bagian depan. Itu yang tertahan. Terjadi apa namanya. Edema yang kencang. Keras. Ini berarti. Makin keras berarti makin parah. Dan ligamen juga. Pada saat kita palpasi itu. Terasa ya. Apa. Tegang ya. Tegang sekali. Gitu ya. Tegang sekali. Bayangkan ada. Ada ligamen gitu ya. Kalau relax gitu kan. Biasanya kan nyoy ya. Pada saat dia kencang sekali. Seperti ada. Gendang ya. Kencang begitu ya. Itu. Sudah semakin parah ya. Makin kencang makin parah. Makin tegang makin parah. Kemudian bagian yang terputar. Mana saja yang bisa terputar. Kita lihat. Mulai dari vagina. Bisa juga di cervix. Kadang-kadang di korpus arteri. Khususnya. Jika kondisi fetus di depan. Ya kan. Karena. Ada fetus. Itu susah melintir. Yang gak ada fetusnya kan. Lagian korpus yang dekat cervix. Cervix gak ada fetus. Makinnya gak ada. Gak ada fetus. Nah itu yang. Yang rentan terjadinya torsio. Posisi. Atau latafetus. Ya. Biasanya akan. Dursopilial. Atau dursopubical. Masih ingat. Ya. Situs. Postur. Dan ekstremitas. Pada saat kuliah sebelumnya ya. Dorsal. Berarti dorsal. Ilial. Ilial berarti dimana? Tulang ilium. Mana Yasmin? Mana Yasmin? Gak kedengeran. Ada dursopubical. Os pubis ada dimana? Roro? Ada Roro disini? Iya dokter. Ayo. Kalau dursopubical itu posisi fetusnya seperti apa? Dursopubical. Mana Roro? Dursopubical. Berarti dursopubical. Dursopubical. Kemudian pubis. Gimana? Bisa menceritakan. Yasmin. Dursopubical. Dursopubical. Roro bagian dursopubical. Gimana Yasmin? Ada gak Yasminya ini? Halo? Yasmin hadir? Halo dokter. Ah. Rami. Dursopubical. Dursopubical seperti apa? Posisi fetus dursopubical. Yes. Dursopubical. 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 Ada Roro. Roro ada Roro. Roro siapa namanya ini? Roro. Roro ijaka. Nur aliyu. Iya kak. Roro ijaka. Mana Roro? Halo? Dursopubical. Dursopubical. Bagian dursal emang hadap ke bagian pubis mungkin dokter? Dursalnya siapa? Dursalnya siapa? Yang merasakan ke pubisnya siapa? Mana Roro? Halo? Halo Roro. Halo Roro. Yang dursalnya siapa? Yang pubisnya siapa? Yasmin? Yang dursalnya siapa? Dursalnya dari induknya. Oke. Dursalnya dari siapa? Yang dursu apa yang dursu? Induk atau fetus? Roro? Niken. Hardianti. Yang dursu itu fetusnya atau induknya? Niken. Fetusnya. Iya kakak. Fetusnya. Ya. Dursu itu berarti tulang. Terut berarti dari fetus. ilial atau pubikal ini adalah tulang ya. Tulang dari induk. Artinya kalau dursu ilial berarti dia ke tulang ilial ada di posisi di mana? Di atas? Di samping atau di bawah? Ferry? Ilial induk fair? Iya dokter. Di lateral mungkin ya dokter? Wih kok mungkin udah berteran anatomi belum? Wih harusnya udah lulus anatomi semester tiga kan ya? Semester dua anatomi veteriner. Gimana? Nefer? Iya dokter. Ilial itu dimana? Osilium? Osilium berarti di sebelah sinistra dextra itu masuk. Iya dokter ya. Iya sinistra dextra itu lateral dorsal atau ventral? Lateral dokter. Lateral. Harus yakin dari dokter. Nanti kalau gak yakin gimana ini kan medan perangnya ya. Kalau nanti ada di lakukan pembedahan, lakukan terapi. Harus kuasai medan ya. Bukan medan yang di Sumatera ya. Ini medan areal ya. Topografinya ya. Oke. Jangan dilupakan ya pelajaran basic ya. Oke kita lanjutkan ya. Sekarang jika torsio pada sapi ini omnya. Yang 180 sampai 240 ya. Kejadiannya, rentangnya ya. Jadi tidak total banget. Tapi kira-kira separuh lah. 180 kan ya. Dari A ke B gitu ya. A ke B adalah agak panjang dikit. Nah, jika torsionya kurang dari 180 ini bisa kembali spontan ya. Jadi begini gitu. Setelah kan gini. Kelihatan ya. Setelah kan gini. Ini yang atasnya. Melintas 80. Ini masih bisa balik lagi. Ya. Dengan bergerak jalan itu masih balik. Ini bergerak. Kalau sudah gini. Gimana ya? Saya gak bisa muter lagi. Muter banget gitu ya. Gak bisa balik. Nah, prognusannya bisa baik ya. Jika segera ditangani. Segera ditangani itu baik. Akan menjadi buruk. Nah, jadi kelamaan ya. Ini akan ada terjadinya envisema fetalis. Jadi buruk kan. Sekarang sudah ada gas di dalam. Kemudian karena kelamaan. Jadi ruptur uteri. Jadi buruk juga kan. Jadi fetus bisa jatuh ke rungga abdomen. Dan karena tadi ada mikrob masuk. Jadi peritonitis. Ya. Di sana. Gimana menanganinya? Penanganan ya. Jika prognusannya baik. Kita harus melakukan penggulingan induk searah. Ingat. Satu arah dengan arah torsio. Kalau torsionya ringan. Misalnya ini 240 begitu ya. Kalau saya selalu penuh kan bisa kembali sendiri. Spontaneous. Nah, 240 ke atas sedikit gitu ya. Torsio ringan. Itu berlawanan arah. Nah, kalau tidak bisa. Ini misalkan sudah buruk. Terjadi ruptur. Kita harus sesar. Mau gak mau ini. Kita harus melakukan sesar. Untuk menyelamatkan fetus. Ya. Supaya. Kalau masih hidup ya. Dan menyelamatkan induk. Karena kalau terjadi tadi. Toksinya ya. Toksin-toksin. Bisa mati. Maka kita harus segera tangani dengan pedah sesar. Ini tadi yang menggulingkan ya. Searah dengan arah torsio ya. Sekitar ini. Jadi, ini menurut suffer ya. Metodenya suffer. Prinsipnya adalah. Jadi sapinya ini contohnya ya. Ini kepala sapi. Kanan kiri ada kupinnya. Ini moncongnya ya. Ini belintirnya adalah searah jarum jam. Kita harus menggulingkan induknya searah jarum jam. Caranya bagaimana? Nah, induk kita baringkan. Ini gak bisa satu dua orang ya. Rame-rame nih. Gotung-royong. Ya. Kita berikan satu orang. Ini kita berikan papan yang besar ya. Papan untuk menahan fetus. Jadi, papan diletakkan di dinding perut. Ya. Nah, sebelum diletakkan papan itu di kulit-kulitnya ya. Abdomennya kita kasih minyak ya. Karena pada saat kita gerakan itu. Friksion atau tidak terlalu iritasi di kulit. Atau robek begitu ya. Karena kasar. Karena kasar. Maka kita harus berikan minyak. Supaya licinnya saat digerakan gitu. Nah, fungsinya dari kayu penahan ini adalah untuk menahan si fetus ya. Jadi, kemudian teman-teman yang lain menggerakkan kaki belakang, kaki depan, dan kepala ya. Ke arah, searah jarum jam. Yang papan ini ada satu orang ya menekan atau duduk di papan ini ya. Untuk menahan. Karena kalau dipilih gak kuat ya. Kebayang fetus besar orang begitu kan 40 kilo atau 35 kilo begitu kan. Disertai dengan amnion kan besar sekali bisa 50-60 kilo ya. Nah, itu harus ada penahan. Satu orang menahan dengan papan. Dan beberapa orang-orang yang lain menggerakkan kaki belakang, ke depan, dan kepala. Searah. Nah, ini nanti fetusnya akan tetapkan posisinya. Nah, induknya yang bergerak. Sehingga posisinya menjadi normal lagi. Tidak ada satu kali ya. Beberapa teman-teman di lapangan itu bisa diulang lagi. Jadi, setelah digulingkan, cek lagi valvasi pervaginal mentok. Oh, belum? Kita lakukan lagi gitu ya. Sampai dengan berhasil. Nah, ini contohnya gambarnya ya. Ini ada beberapa orang yang kemungkinan kepala, kaki depan, lagi belakang. Ini satu orang yang menahan fetusnya ya. Dengan balok begitu ya. Nah, ini. Ini berlawan arah kalau ini ya. Terusnya berlawan arah jarum jam. Sehingga menggulingkannya ke kiri. Nah, setelah begini harus di cek lagi. Di cek. Kalau sudah bisa blos ketemu dengan kepala atau kaki fetus. Nah, sudah. Lancar itu. Tinggal dibantu ditarik atau keluar dengan sendirinya fetusnya. Ya. Kemudian di kambing ini contohnya ya. Di kambing juga sama ya. Ini di valvasi mentok ada torsio. Maka ini berarti karena kita tahannya di sebelah kiri. Berarti ini berlawanan arah torsionya dari jarum jam. Ini harus kita gulingkan ke kiri. Contoh di kambing. Oke. Oke. Tadi torsio sudah selesai ya. Kita lanjutkan retensio. Retensio berarti tertahannya ya. Placenta. Sekundinarum karena ini fase lanjutan dari setelah expulsion fetus atau pedet ya. Jadi tertahannya membran fetus atau placenta melewati periode tahap ketiga ya. Dari proses kelahiran. Kami harus satukan persiapan. Waktu kedua expulsion dari fetus dan masa ketiga adalah pengeluaran placenta. Ini kalau pada sapi lebih dari 8-12 jam. Ya itu lebih dari 8 ya. 8 jam gitu ya. Beberapa ada penyatakan lebih dari 6 jam. Tapi rata-rata lebih dari 8 jam. Itu diagnosanya adalah retensio secundinarum. Ini adalah placenta. Masih nahan gitu kewar-kewar di belakang gitu ya. Ini kalau di sapi 8 jam. Kalau di kuda berapa kemarin? Terjadi retensio. Masih ingat? Colby. Gimana Colby? Kalau di kuda berapa jam Colby? Dinyatakan retensio praktikum minggu lalu. Di manajemen di kuda. Colby. Gimana Colby? Halo? Ada Colby-nya? Colby Hanif? Colby Hanif? Ada nggak Colby-nya nih? Nggak ada. Tapi sudah absensi. Lesti Juliska. Lesti. Daftar mohon maaf itu Colby. Mau kolom chat tuh. Oh ya. Kalau saya share screen nggak bisa. Tengok ya. Ntar. Saya cek. Dulu bentar. Colby. Colby. Mic-nya bermasalah. Jadi jawabannya apa Colby? Berapa jam? Kalau di kuda. Rahayu. Ayo Rahayu. Rahayu Nisrin. Berapa jam kalau di kuda? Dinyatakan retensio. Lebih dari berapa jam? Ayo. Lebih dari tiga hari mungkin ya dok ya. Hah? Kita bicaranya jam. Tiga hari. Furumati kudanya. Eh berapa jam? Ini kan di sapi aja 8 jam. Lebih dari 8 jam. Dimana sapi itu lebih tahan rasa nyeri daripada kuda. Ayo di kuda berapa jam? Siapa yang tahu? Teresia. Dua sampai 6 jam dok. Berapa? Dua sampai 6 jam. Wah salah. Setengah jam bukan dok. Setengah jam salah. Joko. Berapa jok? Tiga jam mungkin dokter. Nah ya sekitar tiga jam ya. Lebih dari tiga jam. Kalau di kuda dinyatakan retensio sekundinarum. Ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Apa. Apa. Dokter hewan. Dokter hewan. Pada saat ku askara sudah dokter hewannya. Ini angkatan 35-34. Saat menangan retensio. Jadi penanganan ya. Ini kita cek ya. Ini kalau ini. Manual ya. Manual removal. Jadi kita kelupasin satu-satu. Gitu ya. Apa namanya. Placentumnya ya. Dari kota ledonnya. Lepas. Nah kalau melepasnya tidak lega artif. Biasanya merah nih berdarah-darah. Terbayang ya. Dipaksa dilepas ini berdarah-darah. Tapi metode itu. Sudah jarang. Sudah apa namanya. Tidak direkomendasikan. Nah penyebab retensio itu apa? Ini ya. Konstraksi lemah dari uterus. Atau inersia uter yang kita bahas minggu depan. Kemudian ada lesio pada placenta atau peradangan. Ya. Peradangan bisa karena sudah dikulasi bulunya ya. Terkait beberapa penyebab peradangan pada placenta. Ini menyebabkan retensio secundinarum. Ya infeksi berarti ada mikroba ya. Apakah itu bakteri. Apakah itu parasit ya. Nah lahir kembar ya. Bukal. Kemudian prematur. Jika menyebabkan retensio. Abortus. Khususnya abortus yang diinduksi. Kemudian induksinya bisa dengan apa. Tergantung ya. Pake apa induksinya. Apakah dengan fisik atau mekanik. Ataupun infeksi. Kangguan keseimbangan hormon. Secara hormonal. Karena nutrisinya tidak oke. Sehingga produksi hormon kurang. Reseptornya tidak berkembang dengan baik. Atau tidak ada reseptornya atau kurang. Sehingga fungsi hormon tidak berfungsi dengan baik. Kemudian perekangan yang berlebihan. Terlalu distance. Dari otot rahim. Otomium metrium. Sehingga karena perekangan berlebihan. Itu balik lagi itu susah. Menjadi inersi akhirnya. Jadi kalau olahraga jangan terlalu perekangan. Jangan berlebihan ya. Nanti jadi lemes. Tidak bisa gerak. Oke kemudian. Degenerasi miometrium. Berarti ada kerusakan dari jaringan otot-otot rahim. Ini karena apa? Toksin. Dari bakteria. Seperti tadi yang pada asal inersia ya. Kalau sudah ada toksin dari bakterial. Kalau terhitorio ini. Menyebabkan juga. Degenerasi miometrium. Ini termasuk juga retensi ini. Juga terjadi karena. Otot-otot yang ada di rahim itu. Teracuni oleh racunnya bakteri. Kemudian hereditary. Berapa breed asheris ya. Apa nih. Asheris. Ini lebih sering. Jika dibandingkan sawi-sapi FH. Kemudian peningkatan virulensi dari mikroorganisme. Peningkatan virulensi artinya. Ini hubungan dengan AMR ya. AMR ya apa. Antimicrobial resistant ya. Karena penggunaan biotik yang berlebihan. Beberapa mikroform menjadi resisten. Nah ini artinya dia lebih virulensi kan. Sehingga. Terus berjalan ini. Menyebabkan metoditis. Ataupun metal score. Ini berarti ada. Disebut dengan enzootic retention. Ini retensi karena. Mikroba yang. Tahan terhadap. Yang resisten ya. Jadi enzootic retention. Kemudian. Penyebab yang lainnya adalah. Kekurangan kalsium. Kekurangan vitamin A. Vitamin E. Zelenium ya. Kalsium kan ini untuk kontraksi otot. Ya. Kalau kurang kalsium. Ya. Ini otot. Menjadi tonusnya lemah. Sekarang perbandingan nih. Nah pada kuda. Ini jarang terjadi. Ya. Retensio itu. Karena apa? Karena dia tipenya adalah. Tipe placenta yang diffusa. Ya. Kemudian. Mas. Nah ini ya. Masa lalu predominant pada kuda kerja. Jadi pada masa lalu. Ternyata. Zaman. Zaman dulu ya. Ini kejadian retensio itu lebih sering ya. Pada kuda yang kerja. Jadi kuda itu. Dulu itu dipakai untuk. Apa? Membajak sawah. Gitu ya. Menarik. Apa? Dukar apa ya. Bukan yang andong ini ya. Menarik. Buat mengangkut. Mengangkut. Perkebunan. Bahan produk. Hasil perkebunan maupun persawahan ya. Itu diangkut. Nah ini lebih sering ya. Terjadi. Kemudian metritis akut dan laminitis ya. Metritis berarti peradangan yang tercinta akut dan laminitis. Laminitis ini berarti peradangan dalam laminan di kuku-kuku ya. Dan ini bisa naik ke atas menjadikan metritis. Nah penanganannya bagaimana jika lebih dari 24 jam tidak keluar ya. Satu hari enggak keluar nih kalau di kuda. Dengarkan manual removal. Tetapi harus diberikan anti tetanus ya. Anti toksin tetanus. Karena di kuda ya. Tetanus ini kan di kuda ya. Sehingga perlu diberikan antinya. Kemudian di babi ya. Kalau di babi juga ya. Di babi juga tidak sesering di. Apa di sapi. Tapi ya juga terjadi. Apa yang kita berikan. Karena kita enggak bisa pelopasi. Provagenal maupun rektal ya. Kecil ya. Sehingga kita pendekatannya dengan perobat-obatannya. Berikanlah oksitosin. Untuk kontraksi. Nah ini yang dimaksud manual adalah. Yang muncul dari vulva itu kita tarik. Kita tarik. Jangan terlalu omak nanti putus. Jadi tarik pelan-pelan manualnya gitu ya. Dan diberikan antibiotik. Intra uterine gitu dimasukkan. Supaya membantu proses purpurium. Yang ketiga adalah contohnya di anjing nih. Biasanya di-chart hijau berarti sudah lama nih ya. Nah jika kurang dari 12 jam. Ini setelah pengelolaan fetus terakhir. Ini fetus terakhir. Kurang dari 12 jam fetus terakhir. Biasanya cara antar fetus. Itu kan ada waktu ya. Bisa setengah jam gitu ya. Tergantung anjingnya. Artinya kalau anaknya 5. Setengah jam kali 5 kan sudah. Berapa jam itu ya. 2-3 jam. Setelah lama. Sehingga biasanya hijau ini ya. Kemudian fingerpal exploration. Karena kita bisa rektal palpasi. Kita hanya menggunakan jari ya. Mengesplorasi ya. Placenta anak ada. Kita ambil ya. Kita tarik dengan jari. Atau kalau nggak bisa masuk ke dalam. Kita pakai forcep. Terapinya apa ya. Oksitosina. Sebagian besar pada hewan yang saya ini. Biasanya di hysterectomy. Atau ovary hysterectomy. Jika terjadi retensio placenta. Karena ini berisiko beberapa anak. Jika kadang-kadang yang masih tertinggal di dalam. Sudah mati begitu nggak bisa keluar. Nah ini dilakukan OH. Kemudian predisposisi ya. Kausahnya. Biasanya kurang gerak. Atau dikandang terus-menerus ya. Sama dengan kaya di sapi ya. Tadi ya dikandangin terus. Tanda klinisnya. Placenta menggantung dari. Pulva. Jadi gantung-gantung gitu. Nggak lepas-lepas. Kemudian diikuti. Dengan metritis. Perancangan pada metrium. Tandanya apa? Ya pasti demam lah. Purus meningkat. Purus meningkat. Suhu meningkat. Tentunya karena stress itu semua meningkat. Susunya turun. Anaknya nggak bisa ditatai. Purusnya turun. Kurang. Kemudian mukopuron discap. Ada pus keluar. Dari belakang. Di sekitar dengan. Di sekitar dari pasien yang menggantung. Anoreksia ya. Nggak mau makan lah. Sakit perut. Begitukannya. Depresi. Diari. Laminitis. Kalau di. Kuda. Gitu ya. Kemudian. Treatmennya bagaimana? Treatmennya adalah. Diberikan. Oksitosin. Untuk kontraksi. Kemudian prokesteron. Dua alfa. Ini ya. Untuk membantu melesiskan. Apa. Di sekitar sisa korvutium. Gitu kan ya. Karena kalau terjadi. Apa. Metritis. Begitu kan. Perstaklandin tidak terbentuk. Kita berikan. Sejari luar. Kita injeksikan perstaklandin. Kalau ada perstaklandin. Korvutium. Lisis. Gitu. Oksid. Oksid. Apa namanya. Estrogen akan mulai naikkan. Membantu membuka. Dan. Membuka pintunya. Kemudian oksitosin. Membantu kontraksi. Treatmennya bagaimana? Manual removal tadi ya. Dilakukan setelah lebih dari 20 jam ya. 20 jam berarti besoknya. Ya. Besoknya. Harus dilakukan anestesi epidural. Tadi yang dimasukkan. Lompasi prektal gitu ya. Ya. Palpasi. Intravaginal masuk ke intrauterine ya. Itu kan manual removal itu. Sangat sakit itu ya. Sehingga kita harus berikan pembiusan epidural. Antibiotik. Kita berikan setelah selesai ya. Kemudian dryness atau mencuci ya. Mencuci rahim dulu. Kemudian placenta yang mengantung. Di luar harus dipotong. Jadi selain tadi manual removal. Caranya ketiga adalah kita masuk antibiotik. Kemudian apa namanya placenta yang mengantung. Kita tarik penuh. Kemudian kita potong. Kers gitu kan. Nah nanti sisa yang dekat dengan apa. Vulva akan tertarik ke dalam. Sisanya kita yang mengantung. Kita potongkan ya. Di harapannya adalah kematian jaringan. Sisa-sisa dari kelahir apa. Kebuntingan itu kan terjadi lisis ya. Lama-lama. Hancur. Dan dia akan keluar dengan sendirinya. Perhatian. Khususnya ini ya. Untuk manual removal ini ya. Harus lega artis dan aseptis. Karena kalau kita tidak aseptis. Malah akan memberikan kontribusi mikroba. Besar-besaran ke dalam rahim. Sehingga karena kontribusi di lapangan. Sehingga antibiotik ini juga harus diberikan. Kalau melakukan manual removal. Oke. Ini bagian ketiga dari muka pada pagi hari ini. Yaitu tentang ruptur uteri. Komplikasi tadi. Selain karena torsio ya. Ruptur uteri juga bisa terjadi dengan sendirinya. Kejadian ini bisa yang spontan. Biasanya mengikuti kejadian torsio ya. Torsio tadi seperti saya teruskan di depan. Atau traumatik ya. Masalahkan jalan-jalan tertabrak gitu ya. Atau jatuh gitu ya. Jadi benturan yang kencang pada abdominal. Pada saat dia posisi bunting tua gitu. Jadi ropek. Kemudian traksi pada destoke yang tidak lagi artis. Misalnya kita membantu kelahiran gitu kan. Kita menarik terlalu bersemangat. Ada bagian dari tulang ya. Atau terlalu bersemangat. Nariknya itu menyebabkan kerobekan dari rahim. Kemudian kausanya juga kelalain operator. Atau kecelakaan lah ya. Pada saat melakukan fetotomi. Atau fetotomi itu adalah memotong-motong fetus yang sudah mati di dalam rahim. Misalkan pisau yang tidak dilindungi. Pada saat kita masukkan pisau ya. Pisa fetotomi masuk ke dalam gitu. Telapatkan kita tidak melindungi jari yang melindungi pisau yang untuk memotong fetus ya. Saat masuk begitu kesayat dinding rahimnya. Atau pada saat kita ke dalam saat memotong-motong gitu. Dikirain itu kulit fetus. Ternyata itu adalah dinding rahim. Juga bisa menjadi ropek. Atau potongan tulang yang tajam. Baru saat kita memotong gitu ya. Sisa potongan bekas daerah potongan itu tajam. Saat kita tarik seret keluar begitu. Itu malah menyayat rahim si indok. Itu beberapa tadi contoh-contoh penyebab ruptur. Kalau ini. Ini ada ruptur juga ya. Di dalam sini itu adalah fetus. Ini adalah dari dinding vaginanya. Ruptur masuk ke samping. Gejala. Umumnya para sapi jarang menyebabkan kematian. Karena sapi itu lebih tahan sakit. Kemudian kadang gejala yang tapak hanya buruan orusnya. Nggak mau makan. Lagi bunting. Sapinya nggak mau makan karena sakit perut ya. Kemudian hilangnya mamah biak atau kontraksi rumen. Biasanya kita kan nggak yemi ya. Kalau sapi kan suka mamah biak. Ngover dengan tetangganya gitu. Gimana jem. Itu ya. Dia nggak mau ngomong biak. Kemudian hilangnya kontraksi rumen. Nah ini berarti kita menggunakan stetoskop ya. Didengarkan kontraksi dari rumen. Kalau nggak ada kontraksi ya ini. Salah satu gejalanya ya. Pulsus dan respirasi cepat. Ya karena nyeri ya. Ada bleeding di dalam gitu kan. Ekstrimis tubuh dingin ya kan. Nyeri banget gitu kan. Kemudian tempat tuhu menjadi normal dan subnormal. Prognosanya. Nah jika robekannya lebar sekali. Ini menjadi buruk. Kalau hanya robek sedikit. Oke lah ya. Bagus. Bagus dari prognosanya ya. Parahan. Kemudian sifat robekannya rata atau tidak. Kalau rata kan suturnya gampang. Kalau robeknya berantakan ya itu. Sudah. Sudah parah banget itu ya. Kemudian sifat daripada isi uterus. Sifatnya apa ya. Apakah fetusnya masih dalam kantong. Atau kantong amnionya juga pecah. Sifatnya ya. Dari isi uterus itu. Dia sangat mempengaruhi ya. Banyaknya isi uterus yang masuk ke ruang abdomen. Semakin banyak yang masuk semakin parah. Atau ada tidak organ lain yang tercepit. Karena robek begitu. Mungkin ada usus yang masuk menyelip gitu ke dalam rahim. Atau fasica ulinaria. Masuk ke dalam tergencet. Saatnya ini menjadi parah. Berasa apa. Palpasi purvaginal deh. Ini kenapa ada usus. Atau ada kantong lagi. Ternyata adalah kantong fasica. Ini parah banget itu ya. Robeknya sudah besar. Nah peresap ini. Jika terjadi empisematus fetus. Berarti ada gas nih ya di fetusnya. Ini yang menyebabkan peritonitis yang fatal. Ada toksinnya di sana. Kemudian jika terjadi infeksi akut. Fetus dan isinya masuk ruang perut. Maka ini nih ya. Akan menunjuk kejala septicemi. Ini terjadi dengan cepat. Terjadi shock. Kemudian kehilangan kekuatan. Ya sudah roboh. Biasanya mati dalam 1-2 hari. Sapinya. Ini sapi ya. 1-2 hari. Kebayang ya. Internal bleeding. Begitukan ya. Luar biasa. Singar setanah. Pada kasus peritonitis. Yang tidak begitu hebat. Tanda-tanda klinis kurang nyata. Dan sapi masih tidak bertahan hidup. Kalau peritonitisnya ringan. Begitu ya. Atau ropinya kecil. Ini masih bisa bertahan hingga 1 minggu. 3-3 hari atau 7 hari. Bisa sampai paling lama ya. 1 minggu. Beberapa kejadian. Kalau di lapangan itu ya sudah. Banyak kan tiba-tiba sudah 5 hari begitu. Kenapa nggak mau makan. Dingin gitu kan. Masa kepentingan dan sebagainya. Dicek. Ini terjadi ruptur. Biasanya. Kalau nggak kecepatan ditangani. Mati ini. Ini sapinya. Kemudian kalau kuda. Perkonsumnya ya. Kerobekan yang kecil dan tanpa infeksi sekalipun. Kalau kuda kan tidak tahan nyeri. Ini sangat fatal. Pada kuda. Menjadi kolik. Ini karena segala timbul peritonitis yang fatal pada kuda. Kuda tidak tahan sakit. Tahan nyeri. Sehingga dia lebih cepat tampak dan sangat fatal pada kuda. Terapinya bagaimana? Usahakan percepat terjadi evolusi uteri. Tadi ya. Setelah ditolong tadi. Entah itu sesar. Entah itu bisa ditarik. Segera diberi antibiotik setelah intrauterin dan intramuskular. Entah itu beberapa rute panah peletakan terapi ya. Antain intrauterin kita berikan dengan apa. Injek begitu ya. Masukkan antibiotik intrauterin. Kalau rupanya kecil. Kalau rupanya besar kita harus bedah di samping. Sesar. Kemudian kita harus jahit dulu. Setelah fetus dikeluarkan. Kulit otot gitu ya. Sudah ditutup dengan antibiotik general. Oke baik. Tersebut adalah pertemuan pada kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Oke mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Dokter izin bertanya. Ya. Ya Wak. Ya. Jadi. Waktu itu saya pernah ketemu kakakak was. Dia tuh waktu megang tuh sempat di suku daerah gitu. Saya lupa. Nah. Dia tuh ketemu kasus ini. Apa namanya? Tetensi pasenta ini terus penanganannya. Tapi enggak pakai. Bukan di treatment melalui penginjeksian hormon gitu. Dan secara manual. Nah. Efek nasarnya itu. Lebih bagus yang mana? Apa treatment secara manual. Ataupun secara hormonal. Dan misalnya hormonal itu. Ada efek ramping juga gak ya? Terima kasih. Dokter mohon maaf. Masih dingin. Iya oke. Mohon maaf. Halo Wak. Jadi. Bagus sekali ya. Pertanyaannya. Jadi kalau di lapangan memang. Pada umumnya. Teman-teman di lapangan ya. Karena kita. Dominant backyard. Atau pertanakan rakyat ya. Itu. Dengan budget yang sangat minimalis. Begitu ya. Sehingga terapinya ya. Apa yang bisa dilakukan. Pada saat itu. Nah. Paling murah ya. Itu tadi. Manual removal. Dengan antibiotik pasca terapi. Pasca terapi. Pasca terapi. Kalau kita menggunakan hormonal ya. Oksitosin sudah berapa? Ratus ya. Kemudian. Prostaglian sudah berapa? Ratus ya. Gitu kan. Nah. Jadi. Kita kalau di lapangan kita bicaranya ekonomis. Tapi kita belajar idealis ya. Nah. Tentunya antar idealis dengan apa nama pragmatis di lapangan kita harus akurkan ya. Apa yang tersedia. Bagaimana kemampuan klien kita. Begitu kan ya. Nah. Sehingga terapi-terapi apa yang kira-kira acceptable. Ya. Yang bisa dilakukan untuk penanganan. Yang paling cepat dan murah ya tadi manual. Tapi tidak direkomendasikan. Beberapa praktisi. Sudah tidak melakukan. Beberapa ya. Tapi setelah domain masih manual removal. Tapi ada efeknya. Biasanya akan siklus berikutnya panjang. Karena perlu fase persembuhan dari rahim yang tadi pada saat manual removal. Itu kan terjadi bleeding ya. Banyak area yang rusak gitu. Sehingga siklus berikutnya lebih panjang. Sehingga calving interval. Itu menjadi lebih panjang. Beberapa teman-teman itu juga melakukan pendekatan yang lain. Yang ketiga tadi ya. Jadi pelasnya yang menggantung itu kita tarik. Ya. Sampai kita merasa oh sudah mentok nih. Tidak bisa ditarik lagi. Kita potong. Kres. Gitu kan. Nah. Yang sisa di dalam itu biarkan dia akan terjadi proses. Ya. Proses apa. Pelisisan jaringan. Jaringan itu tadi ya. Bisa sisa-sisa dari pelasnya. Kita kan pada masa purpurium dia akan naturalnya akan membusuk dan akan berkeluar. Selama proses itu supaya manifestasi mikrobenya tidak dominan. Jadi kita berikan antibiotik. Nanti biarkan akan keluar secara sendirinya. Ada juga teman-teman yang tidak melakukan pemotongan. Tetapi placenta yang menggantung itu diikat dengan pemberat. Ya. Bisa botol di air. Bisa batuk. Gitu ya. Tapi ini sangat riskan. Rawan terjadinya gigitan anjing. Karena. Atau se-apa. Iwan liar ya. Karena beberapa peternakan itu punya anjing. Yang suka menggigit. Kalau menggigitnya enggak pas gitu. Bisa vulvanya robek. Ya. Beberapa ketemuan saat adik-adik koas itu. Ruka gigitan anjing pada vulva. Pasti ini curiga pada saat. Biasanya pospartum itu ya. Karena ada placenta yang menggantung itu. Kelamaan. Ya. Digigit. Sekalian ngegit vulvanya. Begitu. Halo ya. Iya dokter. Terima kasih. Ayo. Yang lain ada lagi? Cukup? Dokter izin bertanya. Iya. Untuk retensio secundinarum itu. Kenapa tanda klinisnya adalah laminitis ya dokter? Laminitis. Oke. Ini ceritanya. Hubungannya laminitis dengan retensio ya. Itu begini. Kalau hewan-hewan yang kukunya tidak terawat dengan baik. Terjadi laminitis. Di lamina itu ada pembuluh darah ya. Yang. Nah pembuluh darah. Jika meradang. Bakteri masuk ke situ. Terbawahlah oleh darah naik ke atas. Ya. Oleh kalau lagi bunting. Mikroba ini akan bersemayam juga di daerah placenta. Karena disana sangat kaya nutrien ya. Masuk ke sana. Memperbanyak diri. Sehingga menyambarkan placentitis. Yang ringan ya. Kalau yang parah nanti terjadi abortus. Kalau yang ringan. Nah bisa bunting sampai dengan selesai. Masuk kebuntingan dan bisa melahirkan. Tetapi saat melepaskan placentum itu. Dari korenkula dan kotiledon itu. Tidak bisa. Karena terjadi. Nah tadi itu ya. Manifestasi mikroba atau bakteri. Tidak secara ringan pada placentum. Sehingga secara normal. Harusnya dia bisa lepas. Nah karena ada titis-titis itu ya. Ya. Ada peradangan. Sehingga lengket. Jaringannya menyatu. Sehingga pelepasannya menjadi sulit. Begitu Tam. Baik terima kasih dok. Oke yang lain masih ada lagi. Sehingga perawatan kuku. Penting pada hewan-hewan. Ya. Harus dirawat. Oke masih ada lagi. Kalau tidak ada kita cukupkan. Kuliah pada pagi ini. Kita lintam ke depan. Bagian kedua dari komplikasi pospartum. Ya. Tidak ada betul. Oke. Jika tidak ada kita cukup ya. Baik selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.